Ya selanjutnya jembatan besi di desa Pematang Jering kecamatan Jaluko Kabupaten Moro Jambi jebol dan tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini membahayakan pengguna jalan yang melintas terlebih pada malam hari. Seperti inilah kondisi jembatan besi di desa Pematang Jering kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi yang memprihatinkan. Jembatan penghubung lima desa dan dua kecamatan di Moro Jambi ini tampak rusak dan lantainya sudah rusak jebol. Lubang yang berada di tengah jembatan ini membahayakan pengguna jalan yang melintas terlebih pada malam hari karena tidak adanya penerangan di lokasi. Kondisi kerusakan jembatan yang dibangun pada tahun 2012 ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Selama ini masyarakat dan pemerintah desa Pematang Jering telah berupaya melakukan perbaikan secara swadaya. Namun tak bertahan lama karena jembatan kembali rusak akibat banyaknya kendaraan yang melintas. Jembatan sungai putih saat itu memang kondisinya memang sudah agak memprihatinkan. Kondisi yang jembatan itu yang dari Kelat ya, dari Kelat itu yang saat ini memang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Koordinasi pun sudah kami sampaikan ke pihak Kabupaten dalam hal ini PPR, Kabupaten Moro Jambi untuk jembatan tersebut. Karena mereka pasti sangat mengetahui karena jembatan itu adalah penghubung satu-satunya untuk desa Tantan, Kedotan, Keranggan, Lantau Majo, itu jembatan itulah.